Terima kasih Kok ditabrak sih airnya? Udah berasa jago banget nih gue Halo semuanya ketemu lagi sama Deddy Mas disini Video terakhir Suzuki Story eh Carry Story Yang gimana gue ngebahas RC 1 ini RC Drift jadi jadian Ternyata banyak yang suka dan banyak yang minta buat diterusin Jadi yaudah ini adalah video kedua dari Carry Story Nah kali ini kita bakal nge-modif Suzuki Carry nya teman-teman Bayangin Rada kontrol begini ternyata aksesorisnya banyak banget Kalian udah liat kan di video sebelumnya ada body kit perintahan lainnya Nah ini sekarang bakal gue kasih body kit Tapi berbeda dari yang sebelumnya Nah yang ini body kitnya sudah ada di depan gue Bikinan dari teman gue Mas Fajar FZTK ada skor 95 instagramnya Nah ini kalian bisa pesen ke dia dia ada beberapa jenis body kit Dan juga pelek teman-teman Gokil ya Ternyata mainan begini banyak banget aksesorisnya gue seneng banget Nah ini body kitnya sudah ada Dan peletnya juga sudah ada Tapi sebelum itu gue mau ngebahas satu part yang paling penting katanya Ini dia teman-teman Ini adalah Giro 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 Serah kalian nyebutnya apa Dan ini katanya paling ngebantu buat belajar ngedrift Pakai RC nya teman-teman Nah ini benda sekecil gini harga sekitar 200 ribuan Kalau gue liat di youtube sih gampang pasangnya Nanti akan kita coba Moga-moga berhasil Setidak gagal Tapi ini salah satu part yang katanya oke banget buat langsung dipasang Nah baru deh sekarang kita bahas body kitnya Body kitnya semuanya 3D printed teman-teman Pake resin Ini gokil banget sih Gue gak nyangka ternyata Mainan satu ini tuh Pas mendukungnya banyak banget Dan karena sekarang sudah ada teknologi 3D printed jadi lebih mudah Seperti contoh Overfender cuy Overfender buat bagian belakang Gila gak loh Ada overfender nya Dan ini dibikin menggunakan 3D printed Jadi memang secara tekstur ini harus dihalusin lagi Sebelum naik cat dan sebagainya Fender belakang Terus Ini untuk bagian Apa ya sebutannya ya Bagian Yang antara fender belakang dan fender depan teman-teman Ini juga di 3D printed Gila ya Beginian aja ternyata banyak loh pasti Kalau tadi ada fender belakang Ini sekarang ada fender depannya Gokil gak loh Fender depan ini Gila bisa ditempel Entah menggunakan baut Atau menggunakan Double step teman-teman Yang 3M gitu Red dong Kapan lagi gak Suzuki Carry Pake rear diffuser cuy Yoi Rear diffuser Gak kalah sama Aventador Yang ada rear diffusernya Suzuki Carry juga bisa Body kit Sampingnya juga ada lagi Gue speechless sih Ini pas-pas beginian ini yang bikin gemes tau gak lo sama mainannya Spoiler Yoi men Ada spoiler Karena kalo saya lagi ngedrift pake Suzuki Carry kita butuh downforce kan Pake spoiler Ada spoiler buat dibak belakang Bahkan sampe bumper depan aja ada bumper Terus ada add-onnya lagi dong Ini begini mana pasangnya Oh sorry begini Yoi gak loh Udah kayak E30 gua Ada bumper ada add-onnya dibawah Gila gua kaget sih pas ngeliat Buset dan ini kadang-kadang 3D printed Jadi semuanya presisi Dan seragam gitu loh Ini juga ada spoiler tambahan Ini lips depan Ini kayaknya lips belakang Jadi semuanya ini bisa kalian dapetin di Instagram yang tadi itu FZTK95 Dia proses pengerjalan butuh beberapa hari Karena memang ini 3D printed teman-teman Belom sampe situ Pelek Pelek Belakang lebih lebar Dibandingkan pelek depan Karena body kitnya lebar Dan ini Kata kalian kan TE37 gak pernah salah Seperti TE37 Hahaha Suzuki Carry pake TE37 Kapan lagi kan Betong lebih lebar Dan ini Bannya sudah disesuaikan buat drifting Bannya ban donat Yoi gak loh Gua sih Terkesima sekali sih Dengan adanya parts-parts ini Yang beginian ini yang ngebuat Suzuki Carry 1 ini tuh menjadi lebih lucu Karena ya printian begini ini yang bahaya Jadi gak usah pake basa-basi Sekarang kita coba langsung pasang nih Gua kayaknya bakal pasang Giro nya dulu teman-teman Nah ini Abis itu kita pasang ganti pelak Abis itu kita cobain apakah Giro nya bener-bener ngaruh Yuk Nah sekarang kita bongkar dulu nih bodi nya Katanya sih gampang Cuman ada 4 baut 6 baut total-total Untuk lepas ini semua Mari kita kerjakan teman-teman Nah setelah dibongkar Ini yang mau kita Ganti nih teman-teman Kita sambungin ke Giro nya Itu adalah kabel yang ini nih Kabel yang nyolok ke servo Diingat ya rutan nya Ada coklat Merah, kuning dari kiri ke kanan Nah ini harus kita ingat posisinya Posisi kita lepas Dan tadi posisinya kan ini ke atas Bukan bagian yang ada metalnya ke atas Tapi bagian plastiknya ke atas Nah kita ambil Giro nya Giro nya juga begini Kabel dari Giro ini Kita sambungin ke sini Posisinya sama Plastiknya yang di atas Nah habis itu Kabel yang tadi servo itu Ini kita sambungin ke Giro nya teman-teman Nah sekarang kita sambungin kabel nya nih Nah ini gak boleh sampai salah Di Giro nya ada kabel putih Kabel putih itu S Itu ketemu sama kabel kuning Kalau yang dari ada di kontrol nya Jadi putih ketemu kuning Merah ketemu merah Coklat ketemu hitam Hitam ketemu coklat Oke? Jangan sampai salah ya Terus kalau ada kita colokin deh Nah Sebenernya sudah terpasang Sekarang tiga kita rapihin Tidak Tidak Matip Tidak 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 Nah sekarang kita coba nih, gyro pake bahan standart udah dikasih serotip Gunanya gyro itu adalah biar kalo mobilnya belok dia bisa langsung counter sendiri Dan itu ngebotuh banget buat ngedrift Nah itu dia ngebot Dan dia ngga counter steer sendiri tuh guys Ntar bikin angka 8 ini susah Nah itu dia ngga counter sendiri tuh Ya ini jodoh lebih mudah dibandingkan tidak pake gyro Walaupun tetep harus belajar Tapi ini jauh lebih mudah Asik juga pake gyro 200 ribu worth it sih Nah sekarang waktunya pasang pellet dan body kit Tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman gue sebelumnya ketika ngecat pellet Terus beberapa hal lainnya Bisa karena biasa dan bisa karena memang baru nyoba itu beda hasilnya teman-teman Jadi biar hasilnya rapih ya Body kit terpasang semua dengan presisi Rapih jadinya bagus Mobilnya ini, si carrynya bakal gue kirim ke Mat Fajar Untuk dipasangkan body kit dibangun sampai jadi Nah mau tau gimana hasilnya Ini dia nih teman-teman Dan ini dia hasilnya teman-teman Sudah terpasang body kitnya Ya kan kalian bisa beli di Instagram atau Tokopedia Ini akun Instagramnya Gue jelasin dulu nih Dapetnya apa aja Ini namanya body kit full pandem Pandem, pandem Nah bemper Ya kan Bemper dapet Terus dapet Bibir istilahnya lip di bawah sini Terus Fender depan dapet Samping dapet Belakang Terus di bawah side skirt Paling bawah sini juga dapet teman-teman Sekolah di belakang Dapet kayak semacam rangka gitu Untuk pake bemper di bawah sini Bukan bemper sih ini semacam namanya Apa ya Pokoknya gitu lah di bawah sini teman-teman Gue lupa namanya apa Pelak juga udah beda Karena kalau kalian lihat ini Sebenernya dia tuh lebih lebar teman-teman Kalau ini kan aslinya burunya disini nih Ini sekarang udah disini Jadi pelaknya sekarang menyesuaikan Jadi pelaknya belakang lebar banget Belakang lebih lebar Karena juga menyesuaikan bagian depan yang lebih lebar Nah pemasangannya sebenernya tidak begitu susah Cuma butuh ketelitian dan kesabaran Karena menggunakan baut Yang lebar itu cuma kayak 2 mili Baut derat kasar 2 mili Ada yang pakai balut halus juga Di bagian-bagian dalam sini Jadi memang butuh kesabaran Ya butuh kesabaran Sengaja memang belum Dan disclaimer juga Bahwa akhirnya gue tidak mau ngirim ke profesional Karena beliau ternyata lagi sibuk Jadi akhirnya gue pasang sendiri Ya makanya kalau kalian melihat agak tidak rapi Ya karena emang gue yang pasang teman-teman Bukan yang profesionalnya Bisa karena biasa berbeda dengan bisa Karena memang baru nyoba pertama kali ya Tolong ya Tolong nih maklum nih teman-teman Nah jadi bodi kita sekarang sudah seperti ini Sudah terpasang Tolong kasih tau Butuh input dari kalian Enaknya Di chat warna apa nih Se bodi semua Kasih tau di kolom komen di bawah Warna apa teman-teman Nah ini sekarang Kita coba ini Karena pelaknya sudah beda Bannya juga sudah beda Jadi ini harusnya lebih gampang lagi Ngedrift Sekarang kita coba yuk Nah sekarang kita coba nih Pakai Ban drift Ini emang low traction banget sih Jadinya kalau lurus Susah Justru kalau buat ngedrift Iya jadi gampang banget Kalau kalian mau sih Sebenernya gak usah Pakai body kit Tinggal ganti ban drift Pasang gyro Udah berasa jago banget nih gue Iya nah bro Ini kalau mau lebih kenceng sih Terlebih enak sih Kayaknya ganti dinamo nih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Seru banget kan? Emang ini mainan satu ini ya Itu Bener-bener dipandang sebelah mata sama orang Karena di tangan tambahin body kit, ganti pedal, tambahin jiro Udah langsung jadi kayak RC drift Yo iyan, keren banget Nah, seperti yang sudah gue janjikan Kita bakal main ke garasi drift Teman-teman, buat main RC drift Bareng dengan si Ko dan juga Dipo Coba ya gue telepon dulu Halo, Ko Gue jadi bisa main ke tempat lo ya Kita main RC drift bareng Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sim!